Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel enyong Trimil ngapak, ora ngapak ora kepenak Halo sedulur semuanya, dimanapun berada, gimana kabar kalian hari ini Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin, dan yang lagi sakit semoga segera disembuhkan Dan yang sehat tetap jaga kesehatan Wahai sedulur semuanya, dimanapun berada Berhubung kemarin ada yang nanya tentang potongan gaji dan gaji di Hongkong Di video kali ini, Trimil ngapak mau berbagi tentang potongan gaji dan gaji Hongkong 2022 Saksikan setelah berikut ini Nah, sedulur di video kali ini Nyonge mau menjawab tentang pertanyaan subscriber Trimil ngapak yang kemarin Yang lainnya tentang potongan gaji dan gaji Hongkong 2022 Nah, sekarang kita bahas ya, langsung saja Potongan gaji Hongkong itu tergantung PT dan agent masing-masing Semua itu berbeda-beda Kalau saya pribadi, dulu 5 bulan Potongannya adalah 1, 4, 3 Tapi setiap agent dan PT berbeda-beda Nah, kenapa ada potongan gaji? Karena potongan gaji itu adalah sebenarnya biaya kita untuk kerja ke Hongkong Makanya kenapa kita itu di PT itu gak ngapa-ngapain Cuma masuk, medikal, makan, minum, belajar Terus pasporan begini-begitu banyak dan lain-lain sebagainya Itu udah ditanggung Nah, kita bayarnya setelah di Hongkong Nah, itu namanya yang namakan potongan gaji Berapa potongan gaji kita untuk ke Hongkong itu? Kurang lebihnya ya, sekitar 20 juta ke atas lah Sampai 25 juta juga ada Tergantung agent dan PT masing-masing Kenapa mahal? Ya, karena kita tuh Kalau suruh biaya sendiri Itu akan berat untuk kita, orang-orang kampung Jadi, kalau kita memang kepingin yang tidak ribet Ya, begitu potongan gaji Potongan gaji kita bisa berangkat tanpa mikir apa-apa Tapi jangan khawatir, setulur Potongan gaji itu gak akan menghabiskan gaji kita sebulan Karena gaji Hongkong sekarang ini 2022 adalah 4.630 Kalau dirupiahkan Setara dengan 8-9 juta Kalau lagi naik kursnya Tapi untuk kurs hari ini Sekitar 8.700.000an Jadi, kita Misalnya potongan gaji itu 2143 Jadi, kita masih ada lebih Ada lebih 2 ribuan Dan 2 ribuan sini kan Mencapai 4 jutaan Kita bisa tetap kirim kampung Dan buat kita Kebunan kita di sini Begitu Tapi gaji itu Sebenarnya rejek kita masing-masing Ada juga yang gajinya lebih dari itu Apalagi kalau udah Finish 2 kontrak Eh, finish 1 kontrak 2 tahun ya Terus tanda kontrak Itu biasanya majikan menambah gaji Karena udah cocok dengan kita Jadi, kita ditambah gaji Nah, untuk Pembayaran potongan gaji Kita harus kemana Kita itu gampang Bisa ke agent ini Setiap bulan Tapi biasanya Kalau yang versi sekarang itu Kita disuruh Membayar sendiri ke 7 Nah, di Hongkong itu ada Toko yang namanya 7-11 Kelisannya 7-11 Namanya juga 7-11 ya Nah, kita bayar di situ Membawa surat potongan gaji kita Kita akan punya surat potongan gaji Tiap bulan yang Kita Buat kita Bayar ke 7 Misalnya Kalau saya pribadi dulu Saya bayar ke 7 Jadi, saya Membawa surat potongan gaji Terus, saya sodorkan ke petugas 7 Dan Bayar potongan gajinya Selesai Jadi, untuk kawan-kawan Yang belum pernah Hongkong Pengen kerja di Hongkong Monggo Dan jangan pernah takut Nggak kebagian Pasti kebagian kok Dari potongan gaji kita Masih punya Sisa gaji Karena Semakin tahun itu Gaji Hongkong itu Pasti naik Makanya kenapa Yang sudah disini Pada betah-betah Dan tidak mau pulang Ya, mungkin kayak gitu Kecuali memang Sudah terlalu lama Mungkin ya juga Pengen kumpul Dengan keluarga ya Pulang Begitulah Yang sudah Kecanduan Dolar Hongkong Sekian saja Dari Nyong'e Mudah-mudahan Bermanfaat ya guys Dan Mudah-mudahan Yang mau kerja ke Hongkong Dilancarkan Prosesnya Dan dapat Majikan yang Baik Bisa finish Kontrak Dan bisa Sukses Amin Terima kasih Yang sudah Menonton Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Untuk Subscribe Channel ini Dan jangan lupa Nyalakan Loncengnya Supaya tidak Ketinggalan Video Dari Nyong'e Dan jangan lupa Share Biar Teman-teman Yang lain Juga bisa Tahu Terima kasih Salam Ngapak Orang Ngapak Orang Kepena Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh